Assalamualaikum Sebenernya gue pengen buat The Secret gitu Jadi beberapa orang dipertemuin dan duduk berhadapan yang memiliki kedekatan tentang pertemanan Terus ceritain beberapa hal tentang hubungan mereka secara jujur Sementara lawan bicara lainnya mendengarkan musik melalui headset dengan volume yang kencang Tapi karena terhalang pandemi seperti ini, jadi seperti berikut deh jadinya Sebelumnya, jangan ada yang baper ya atas jawaban dari teman-teman kalian Dan tujuan ini sebenernya untuk seberapa kompak sih kita Serta membuka hati satu sama lain aja sih Jadi gak ada maksud apa-apa kok Jadi sekali lagi jika ada jawaban dari teman-teman kalian yang kurang berkenan di hati Mohon dimaafkan ya Terima kasih sebelumnya Oh iya, kenalin dulu Ini Yandika Budi Ini Astriya Putri Ini Fathia Ini Fatur Ramadan Ini Ian Rusmawan Ini Irham Adinur Ini M. Nur Siddiq Ini Novita Putri Ini Renzianas Dan ini Tiara Damaryanti Oke, langsung aja ya Ya, jadi waktu itu gue masuk SMA Malayati Islamic School Gue masuk kelas 10A Nah, dari sekian Dari beberapa Eh, dari sekian Beberapa Ya, gue kenal mereka Awal kenal sama Lulupada juga gue lupa Gue kan cuma numpang sekolah doang waktu itu di Mayat Awal kenal tuh dari sekolah Sekolah SMA Itu kita tuh satu sekolah Eh, satu sekolah ya Satu sekolah Satu kelas Duduknya tuh dulu Sebenernya beda-beda sih Ada yang di pojok kanan Sampai ke pojok kiri Tapi enggak tahu kenapa Itu bisa jadi satu gitu Karena kita satu kelas Teman sekolah satu kelas Ya gitu, akhirnya jadi Sering main sih dulu Tiap sebulan sekali Atau seminggu sekali Gitu, jadi Makin ke sini makin deket aja Awal kenal kan Kenal di pas SMA Kelas satu Mau bocah kan Gue sebutin kan nih Yang mau bocah deh pokoknya Siapa sih Banyak sih Ya terus kan Sebenernya kelas satunya Tuh enggak deket ya enggak sih Enggak deket Deketnya Deketnya mal Jantung Deketnya pas Tapan Pas Jantung Jadi kelas satu Kelas satu Kenal-kenal-kenal gitu-gitu doang Deket juga deket Atau beberapa doang Bukan Apa yang temen Enggak enak Enggak deketnya awalnya Makan sama Tiara Terus sama siapa sih Awal-awal tuh sama Rana Nama yang lain tuh enggak Enggak deket Terus Kesini-sini kelas dua Kelas dua kan bisa Kelas tiga Kelas tiga kayaknya agak-agak mulai jalan deh Jalan-jalan bangsunya kancol Ke Kotu Ke Mana saya Kona Gitu Awal-kenal itu Terus main-main gara-gara ulang tahun tuh Makanya pada ngumpul-ngumpul Ya awal mula kenal sama Orang-orangnya mah Dari SMA Kelas satu Awal-kenal ya karena satu sekolah Terus juga Kelas satu Sekelas Sebarang Cuma emang waktu itu circle-nya beda Enggak ngumpul bener-bener gitu Cuma emang punya Cerita masing-masing Sama Pribadi masing-masing Enggak sama Satu sama lain Satu sekolah SMA kan Terus Awalnya itu Dari Kelas Sepuluh Kelas satu SMA tuh kelas sepuluh gak sih Iya pokoknya Kelas sepuluh Terus Waktu itu tuh Awal kenalnya ya Dari Fathia dulu Pertama Karena Fathia Itu yang Orangnya tuh vokal banget kan Di kelas Yang suka ngomong Beb Sayang Sebenernya Menurut gue dulu tuh jijik Jijiknya jijik Terus abis itu Gue sama Robita juga ngomong kayak Eh jijik banget ya Dia ngomongnya Beb Sayang-sayang gitu kan Terus udah makin kesini-sini Kenal yang lain Kenal Astria Kenal Hairana Terus Sebenernya Kalau misalnya Kenal Andika Renzi Fatur Gitu-gitu sih Deketnya tuh pas Kelas-kelas Tiga Sama pas udah lulus Gitu Kalau kenal mereka itu Seinget gue pada tahun 2020 Juli atau Agustus lah Itu kita Satu SMA Bareng Dan Satu kelas Bareng Kelas Sepuluh A Namanya Namanya Kita dipertemukan Di Kelas Sepuluh A Awalnya Gak tau gue Lu siapa Kalian siapa Gak kenal Ya Tau-tau Renzi Deket rumah gue Ternyata Yaudah Bareng terus Sampai tiga tahun gue Jemput-jemput Diam Mulu Ngisi bencin Kagak lu Suwe Sudah gue Jemput mulu Ya gitulah Awal mulanya Terus Awalnya Kenal sama lu Kan Gue kenal Luluvada kan Gue gak kenal Misalnya kayak Gue kenal Patur Iya deh Kalau Patur Ya Irham Patur Bowo Ragil Yang ragil Gak begitu deket Dah Pokoknya itulah Pokoknya Patur Sidik Nah itu Kitab gue Biasanya Berempat-empat Mulu Mereka Ya gitu deh Apakah kita Berempat Kenal Berempat Mulu Kemana-mana Berempat Masuklah Tiba-tiba Irham Semuanya Gue sama Cewek-cewek Sebenarnya Gak Ya udah Selalu Sekolah Baru Mulai Jalan-jalan Pertama Ke Curug Serebu Jalan-jalan Pertama Yang mau Ngawali Semuanya Kayaknya Itu dah Abis itu Baru Kita Nongkrong Terus Ngumpul Terus Akhirnya Tinggal Fix Setelah Sepuluh Orang Sembilan Orang Itu Bocah Itu Si Sepuluh Hampir Sepuluh Tahun Kita Main Bareng Yaudah Semoga Kompak Terus Kita Sepuluh Orang Jangan Ada Yang Cabut Kalau Rana Rana Itu Dia Ramah Terus Kayak Apa Ya Enak Aja Gitu Maksudnya Kayak Gak Yang Gimana Gimana Gitu Jadi Ngobrol Gitu Jadi Biasa Gitu Enak Terus Tiara Kalau Tiara Juga Ramah Tapi Dia Aneh Cara Ngomongnya Seperti yang Arfad Bilang Apa Namanya Beji Beji Tapi Gara Gara Itu Jadi Unik Jadi Si Tiara Dulu Pas Gue Kenal Jadi Gimana Yang Paling Paling Cepet Diinget Jadi Jadi Itu Kayak Oh Ini Si Tiara Nih Gitu Jadi Gitulah Terus Lanjutnya Fathiyah Kalau Fathiyah First in person Nih Ih Sebel banget Lumpah Gue Sebel banget Gue tuh Kayak Yang Gue bukan Tipu Yang Temenan Sama Orang Yang Bisik Gitu Nah Ini Salah Satunya Dia Bisik Banget Orang Kayak Eh Jeng 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 Gitu Apaan Sini Orang Gue Dalam Hati Serius Gue Dalam Hati Itu Kayak Apaan Sini Orang Jeng 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 Sok Kenal Banget SKSD Gue Tuh Gitu Sumpah Pertama Kali Gue Kenal Pertama First Imperson Gue Jelek Renji Kalau Renji Renji Itu Dia Diem Sih Dulu Dia Diem Agak Kerik Sih Kalau Dulu Gue Dulu Gue Lihat Renji Itu Agak Kerik Soalnya Dia Diem Terus Kayak Boca Banget Dulu Renji Kayak Boca Boca Apa Ya Sama Kayak Gue Kayak Boca Anjir Sewu Banget Kayak Orang Dewasa Gue Pokoknya Intinya Bocil Bocil Renji Renji Irham Bocil Irham Kalau Irham Bocil Tapi Dia Nggak Kerik Karena Dibacot Mesti Kayak Dari Dari Pertama Kenal Kayak Udah Yang Banyak Ngomong Kayak Gimana Ya Banyak Bacot Pokoknya Patur Patur Apalagi Itu Gue Baru Pertama Kenal Itu Selain Dia Bacot Dia Terbar Persona Kemana-mana Terus Gue Kayak Sobat Ganteng Lutur Gue Gitu Kayak Tapi Gapap Terus Kalau Andika Ini Dia Berada Jombeng Awal Kenal Sama Sekarang Awal Kenal Kayak Anak Baik Baik Awal Kenal Kayak Anak Baik Baik Gitu Ya Kan Pas Sudah Kesini Sama Juga Ternyata Ya Nggak Ada Baik Baik Ya Kalau Ian Itu Dia So Cool Kalau Dulu Gue Lihat Dia So Cool Dengan Kumis Tebal Itu Tapi Baik Terus Nah Ragil Nih Ada PA Nih Gue Pernama Kenal Kayak Boca Sakok Apa Gimana Ya Bo Bo Lilin Gitu Gila Di Antara Kita Semua Itu Ragil Karena Dia Orangnya Berani Banget Gitu Berani Gila Berani Ya Segala Macem Gitu Luar Dugaan Pokoknya Kalau Ragil Kalau Si Dik Itu First Imperson Gue Dia Tuh Takut Gue Lihatnya Soalnya Dia Kayak Kayak Bapak Bapak Dik Kayak Olah Maaf Dik Tengah Gue Dibual Kok Sidik Nih Iya Bener Dulu Kayak Bapak Bapak Dik Beneran Dah Terus Kungis Lu Tuh Astagfirullah Al-Azim Tapi Nggak Sekarang Udah Gaul Pokoknya Sekarang Udah Gaul Batas Jadi Awalnya Doang Lihatnya Kayak Eh Ini Dia Semantan Nggak Sampai Gue Sampai Gugit Kadang Sumpah Biasa Sampai Sampai Namanya Juga Baru Kenal Mereka Orang Kan Kita Kan Nggak Tau Nggak Ada Banyak Semua First Impression Sama Kayak Kenal Temen Baru Aja Kan Pasti Lu Kayak Ngescreening Dulu Dia Orang Kayak Gimana Gimana Gitu Terus Ya Karena Udah Bareng Dari Kelas Satu Kali Udah Sekelas Karena Udah Sering Ketemu Juga Ya Lama Lama Jadi Akrab Dan Ya Namanya Temen Kadang Asik Kadang Nyebelin Ya Macem Tapi So far Maksud Gue Kalau Misalnya Lihat Sampai Kita Temenan Dari SMA Sampai Sekarang Menurut Gue Itu Achievement Banget Sih Kita Masih Sering Ketemu Sering Apa Namanya Ketemu Kumpul Gitu Masih Tetap Terus Apa Namanya Keep Contact Gitu Itu Menurut Gue Achievement Sih Karena Nggak Semua Orang Bisa Kayak Gitu First Impression Gue Ketemu Sama Mereka Tuh Kayak Ya Udah Mereka Yang Nantinya Bakal Jadi Temen Gue Entah Mau Tiga Tahun Atau Setah Atau Dua Tahun Tapi Ya Tapi Di saat Itu Gue Mikir Kayak Udah Mereka Bakal Menjadi Temen Gue Salah Tahun Kedepan Reset Saya Pada Kelas 1 Perasaannya Biasa Sih Karena Emang Ngerasa Masuk Sekolah Enggak Ngikutin Sapa Sapa Ya Emang Dari SMP Ke Sekolah Itu Enggak Ada Barangannya Juga Jadi Enggak Bisa Enggak Bisa Terlalu Sopok Banget Jadi Kayak Masih Ngeraba Ngeraba Nyari Temen Terus Kenal Ya Kenal Biasa Aja Enggak Ada Feeling Apa Biasa Sama Kerana Kenal Biasa Aja Awalnya Cuma Pernah Suatu Momen Kayak Rana Nyeletuk Dia bilang Kayak Dia Ternyata Saat Di sekolah Sama Mantan Gua Dulu Terus Dia Nyebut Namanya Nama Mantan Gua Jadi Yaudah Kayak Ngerasa Oh Berarti Ini Anak Secara Enggak Langsung Udah Tau Gue Lebihnya Kurang Lebihnya Tau Gue Gimana Astria Dulu Justru Pas Selama Sekolah Awal Awal Pertama Kenal Gak Begitu Deket Juga Jadi B aja Kayak Kenal Yaudah Kenal Biasa Di Astria Gua Irham Gitu Apalagi Nopita Nopita Ya Biasa Karena Dia Orang Depok Juga Luar Jakarta Terus Tempat duduknya Jauh Juga Jadi Kayak Ya Kenal Yaudah Nopita Sama Kayak Nopita Gue Kenal Ya Biasa Juga Sama Cuma Posisinya Karena Ngerasa Ngeliat Orang Name Banget Kenal Renji Pas Jaman Jamannya Anak Laki Itu Cowok Cowo Pada Suka Kumpul Setelah Pulang Sekolah Nah Itu Ngerasa Kayak Kenal Banget Awal Awal Ya Cuma Kenal Biasa Semuanya Sama Fatur Nah Fatur Itu Orang Kedua Jadi kan Awal Gue masuk Sebenernya Kedapetannya Di Kelas 10B Ternyata Pas Itu Pas 10B Pas Mas Hari Kedua Apa Kalau Nggak Salah Ya Ternyata Nama Gue Jadi 10A Akhirnya Dipindahin Pak Fatur Itu Orang Kedua Yang Gue Ajak Kenalan Setelah Pertama Itu Sepul Iman Andika Kan Dulu Sekolah Pendiem Nggak Nggak Terlalu Banyak Ngobrol Juga Apalagi Dia duduk Di Depan Gue Kan Diretan Belakang Jadi Ya Sekedar Tahu Nama Aja Iya Kumis Kumis Itu Terus Gue Nggak Tahu Karena Awal Dari Mos Itu Dia Berapa Bulan Tuh Nggak Masuk Sekolah Jadi Nggak Tahu Juga Orang Yang Gimana Kayaknya Ragi Orang Yang Kocak Setau Gue Siddik Siddik Orang Yang Tua Karena Gue Ngeliat Pertama Ngeliat Pertama Kali Dia Anak SMA Tapi Kumis Ada Lebat Begitu Gue Rasa Kayak Oh Ini Orang Tua Ya Asik Anja Dibanding Yang Lain SMA Dulu Udah Sana Gue Kira Dia Gue Kira Dia Murid Yang Kutub Buku Kacamata Soalnya Pake Kerudung Kan Terus Abis Itu Nggak Tanya Kesono Sono Ya Gitu Nyablak Bukan Gitu Gimana Terus Tiara 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 Satu SMP SMA Sebenernya Cuman Gue Nggak Kenal Kenal Kenalnya Di SMA Akhirnya Gue Pulang Bareng Tiap Ari Kan Terus Abis Itu Siapa Si Yang Mau Wancarnya Nggak Mau Bantu Astria Astria Poni Adem Astria Tuh Kecil Tapi Mukanya Sebenernya Cakep Cuma Rambutnya Nggak Banget Sih Maafin Astria Terus Siapa Lagi Ya Fatia 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 Jangan Ditanya Fatia Tuh Awal Temu Gue Ngetahu Gua Baru Nemu Gini Orang Misalnya Baru Dateng Hai Cantik Nih Gimana Sih Digitain Kata Gua Yang Penium Terus Kata Gua Ini Orang Ngapain So Akrat Baat Gitu Kan Terus Habis Itu Siapa Ini Ini Cowenya Juga Renji 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 Gitu Doang Mbak Jail Terus Canda Muda Terus Siapa Si Andika Gue Kenal Andika Kalau Satu Nggak Tau Gue Kenal Cuma Gue Gatau Kepribadian Andika Gimana Gatau Sekarang Teman Ngumpul Kan Dekat Irham Irham Bawel Reset Ya Gitu Patur Patur Itu Hitam Kurus Kata Gun Orang Tapi Betak Gilan Gimana Gimana Gatau Nggak Terlalu Kenal Raghil Raghil Nggak Pernah Tau 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 Nya Apa Raghil Baik First Impression Berarti Ya Berarti Ini Sudah Nge-review Pertemanan Ya First Impression Kenal Selama Kalian Itu Ya Gue Sih Jujur Senang Ya Karena Kan Ya Gue Cuma Sementara Di Mayat Sisanya Di 99 Dan Mungkin Kalian Kalian Pada Tau Gue Nggak Bahagia Di 99 Teman Gue Juga Kayak Ya Beda Pandangan Aja Beda Pergaulan Makanya Setelah Gue Pada 99 Sampai Sekarang Pun Teman SMA Gue Yang Ngerasa Gue Anggap Teman Ataupun Sebeliknya Kalian Kalian Gitu Karena Emang Dari Pertama Kenal Gue Suka Sama Pergaulannya Yang Apa Adanya Gitu Yang Nggak Terlalu Mikirin Yang Tinggi Tinggi Atau Segala Macem Intinya Kebersamaannya Yang Apa Adanya Yang Gue Rasain Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati